Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Pada kesempatan kali ini Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami Mengenai microwave Dan bagaimana cara microwave bekerja Perkenalkan saya Muhammad Atar Saya Muhammad Abdel Nama saya Fatih Arla Imanisahda Dan nama saya Dendang Belantara Oke dan kami dari kelompok 10 Oke kita langsung mulai Jadi microwave itu apa sih Microwave adalah sebuah alat dapur Yang biasanya kita temukan di rumah-rumah Secara singkat microwave itu Menggunakan radiasi kelompok mikro Berbeda dengan oven yang menggunakan energi panas Microwave tidak memanaskan makanan Sampai kuadahnya Jadi ruangan dalam microwave tidak ikut panas seperti oven Panas akan langsung disalurkan makanan Jadi ini ada perbedaan dari microwave sama oven Dan dari cara kerjanya aja beda Dan nama dan cara kerjanya beda Jadi kita bakal membahas itu lebih lanjut Oke Sejarah penelumuhannya gimana sih Microwave itu pertama kali diciptakan pada tahun 1941 Semua bermula dari ketidaksengajaan Dimana seorang ilmuwan menyadari teknologi bernama magnetron Yang memproduksi radiasi kelompok mikrokuat Melelehkan coklat batang di kantongnya Dari penemuan ini dapat disimpulkan bahwa traveling wave berbeda yang tinggi Memiliki kapabilitas untuk menghangatkan makanan Di sini ada ilustrasinya Bagaimana traveling wave itu menghangatkan sebuah coklat Nah mungkin setelah penemuan itu ditemukan Itu baru dasarnya Dari bagaimana mikro itu ditemukannya Mungkin kemudian kira-kira apa sih yang ada di dalam travel wave itu Sehingga bisa melelehkan batangan coklat yang dipunyai oleh ilmuwan Jadi mikro sendiri itu merupakan gelombang elektromagnetik spektrum Nah seperti gelombang elektromagnetik lainnya Mereka itu punya isolating elektrik dan medan magnet Jika kita pelacak area tertentu Kita bisa mengobservasi isolasinya Dan pada lelehan coklat batang sendiri Medan isolating elektrik pada gelombang elektromagnetik Bertanggung jawab dalam manasan makanan Kalau begitu mungkin pertanyaan selanjutnya itu Kenapa hal tersebut bisa terjadi Next Jadi kebanyakan makanan yang kita konsumsi itu Pastinya mengandung air Dan air itu bersifat polar molekul Nah atom hidrogen polar molekul Itu diposisikan dengan kemiringan 104,5 derajat dari satu sama lain Seperti yang terletak di ilustrasi Nah kedua atom yaitu hidrogen dan oksigen ini Memiliki daya masing-masing Hal tersebut membuat molekul air beraktifitas seperti dipol Jadi ketika medan elektromagnetik diaplikasikan Pada makanan yang memiliki kandungan air Molekul air di dalamnya akan mulai melakukan gerakan berputar Nah akibatnya sendiri adalah Gelombang elektromagnetik itu mengosilasi medan elektrik secara konstan Yang membuat molekul air akan terus berosilasi Dalam rotasi osilasi ini Molekul bergesekan satu sama lain Dan memproduksi gesekan yang menyebabkan panas pada makanan Next Nah dari konsep tersebut mungkin itu konsep dasar microwave sendiri Untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik yang terus menerus dengan efisien Gelombang elektromagnetik itu perlu direfleksikan Gimana caranya? Cara yang ampuh untuk merefleksikan gelombang tersebut Yaitu dengan menggunakan logam Jika kita menempatkan kedua logam metal di berseberangan Di kedua sisi Nah refleksi itu akan terus-menerus berlanjut Seperti yang terletak pada ilustrasi Cara ini akan menyebabkan energi elektromagnetik dalam satu wadah Walaupun begitu Cara paling efisien untuk menyebab gelombang elektromagnetik Adalah dengan teknik resonance cavity Metode ini juga menaikkan intensitas dari elektromagnetik itu sendiri Next Nah jadi sebenarnya konsep dari resonance cavity ini sendiri adalah Sebuah cara efisien untuk menyebabkan gelombang kan Jadi gelombangnya ini bisa kita jebak elektromagnetiknya Dengan cara menggunakan pendekatan sederhana Yang pertama itu standing wave Nah dari standing wave ini sebenarnya kita memakai sebuah gelombang stasioner Nah gelombang stasionernya ini bakal berfluktuasi pada waktu Tapi dia tidak akan menyebar pada ruang Dan akhirnya terbentuk dari ketika dua gelombang itu memiliki amplitude yang sama Dan frekuensi yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan dengan satu sama lain Hal ini bisa dilihat dari gambar yang ada di kiri bawah Nah untuk konsep dari traveling wave ini sendiri Traveling wave itu adalah sebuah gelombang yang memiliki perbedaan fase 180 derajat Jadi ketika kita masukkan gelombang elektromagnetik Keduanya akan terbatalkan secara sempurna Bisa dilihat oleh gambar yang ada di kanan bawah Ketika dia memiliki perbedaan fase satu sama muda Cara produksi dua traveling wave dengan arah berlawanan itu gimana sih? Jadi pertama itu gelombang akan terpantul bergerak maju jika tidak ada reflektor di depannya Tapi kalau misalnya kita berikan logam lagi di seberangnya Gelombang ketiga pun akan terbentuk dan bentuk yang dihasilkan menjadi tidak beraturan Bisa terlihat di gambar yang di samping Jika kita menempatkan reflektor pada persimpangan gelombang pertama dan juga kedua Gelombang ketiga itu akan terproduksi di posisi yang sama pada gelombang lainnya Dengan begitu kita akan melihat dua gelombang bergerak pada arah yang berlawanan Daripada memproduksi gelombang acak secara terus menerus Nah kalau misalnya kita menemukan rasultannya Gelombang tersebut akan menjadi sebuah standing wave Gelombang akan terproduksi ketika jarak dari sumber daerah reflektor adalah N lambda per 2 Selanjutnya adalah hotspot Jadi pada gelombang dalam microwave itu akan ada beberapa bagian gelombang Dengan intensitas tinggi dan juga rendah Nah contoh yang diambil itu pada percobaan dengan keju Itu membuktikan bahwa titik panas dan titik dingin dari sebuah gelombang elektromagnetik Jadi gelombang itu tidak merata di keseluruhan makanan Oleh karena itu untuk menghindari masalah ini Microwave itu mempunyai piringnya Dapat berputar di dalamnya Jadi panas untuk makanannya bisa merata Terus apa aja komponen penting dalam microwave Yang pertama ada magnetron Itu berfungsi untuk memproduksi microwave atau gelombang mikro Yang ke segala arah dan membatasi gelombang itu untuk merambat di suatu dimensi atau area Lalu yang kedua ada waveguide Jadi magnetron itu sendiri tersambung dengan waveguide Dimana waveguide itu berfungsi untuk Sebagai perantara gelombang menuju ruang untuk memanaskan makanan Lalu yang ketiga ada stirrer Biasanya terletak di bagian atas rongga Stirrer itu berfungsi untuk menggerakkan gelombang mikro di sekitar rongga Oke itu saja dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb